Kitab Masmur, Pasal 73 Jilid 3, Masmur 73-89 Allah sungguh baik kepada Israel, kepada orang yang hatinya murni. Aku hampir tergelincir dan hampir jatuh ke dalam dosa. Aku melihat bahwa orang jahat berhasil dan aku cemburu terhadap orang sombong. Mereka sehat, mereka tidak perlu berjuang demi hidup. Mereka tidak menderita seperti kami. Mereka tidak mempunyai kesulitan seperti orang lain. Jadi, mereka angkuh dan penuh kebencian. Hal itu mudah tampak dari kalung dan pakaiannya. Jika mereka melihat sesuatu yang disukainya, mereka pergi dan mengambilnya. Mereka melakukan yang digendakinya. Mereka mengatakan yang kejam dan jahat tentang orang lain. Mereka sombong dan keras kepala dan selalu berencana menyakiti orang lain. Mereka menganggap dirinya dewa. Mereka menyangka bahwa mereka pemerintah atas bumi. Bahkan umat Allah berbalik kepada mereka dan melakukan yang dikatakannya. Orang jahat mengatakan, Allah tidak tahu yang kita lakukan. Allah yang menghati tinggi tidak tahu. Orang sombong itu jahat. Namun mereka kaya dan semakin kaya. Jelas, aku tidak memperoleh sesuatu dengan menjaga pikiranku murni. Apa baiknya menjaga diriku dari dosa? Ya Allah, aku menderita sepanjang hari dan engkau menghukum aku setiap pagi. Aku mau membicarakan hal itu kepada orang lain. Tetapi hal itu dapat membuat aku mengkhianati umatmu. Aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerti hal itu. Tetapi sangat sulit bagiku. Kemudian, ya Allah, aku pergi ke rumahmu dan aku mengerti apa yang akan terjadi terhadap orang jahat. Engkau telah menempatkannya ke dalam bahaya. Engkau membuat mereka mudah jatuh dan binasa. Kesulitan dapat terjadi tiba-tiba dan mereka akan dimusnahkan. Hal-hal mengerikan dapat terjadi atas mereka. Lalu mereka lenyap. Kemudian mereka seperti suatu mimpi yang kami lupakan ketika kami bangun. Engkau membuatnya tidak tampak. Seperti raksasa dalam mimpi kami. Aku sangat bodoh. Aku mengingat orang seperti itu dan menjadi gelisah. Ya Allah, aku gelisah dan marah kepadamu. Aku bertindak seperti binatang yang bodoh. Namun, aku tetap bersama engkau. Engkau memegang tanganku. Engkau menuntunku dan memberikan nasihat yang baik kepada aku. Dan kemudian, engkau membawa aku ke dalam kemuliaan. Di surga, ya Allah, hanya engkau milikku. Dan jika aku bersamamu, apa yang dapatku inginkan di bumi? Mungkin pikiran dan tubuhku akan menjadi lemah. Tetapi Allah adalah batu karang hatiku yang milikku selama-lamanya. Ya Allah, orang yang meninggalkan engkau akan hilang. Engkau akan membinasakan yang tidak setia padamu. Bagiku, semua yang ku inginkan adalah dekat pada Allah. Aku telah membuat Tuhan Allah tempat perlindunganku. Ya Allah, aku akan memberitakan tentang yang telah kau perbuat. Tuhan Allah tempat perlindunganku. Tuhan Allah tempat perlindunganku. Tuhan Allah tempat perlindunganku. Tuhan Allah tempat perlindunganku.